Intro Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu rombongan Komite 3 DPD RI yang melakukan tunjuan kerja ke Kabupaten Kabupaten Suri Salah satu lokasi tujuan mereka adalah Taman Nasional Danas Entang Hari ini mereka tiba dengan 10 anggota Komite dan saya sangat senang dan bersyukur karena bisa berdialog secara langsung dengan para anggota DPD tersebut dan yang lebih istimewa lagi karena salah satu anggota DPD adalah Ibu Irnawati yang berasal dari Kabupaten Kapasulu Harapannya mudah-mudahan dengan kunjungan mereka nantinya akan juga meningkatkan pembangunan Sarna Pernasa dan akhirnya wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Danas Entarum akan makin meningkat Saya kira Taman Nasional Danas Entarum dan Taman Nasional Butung Gerihun sangat prospektif untuk dikembangkan khususnya wisatawan mancanegara mancanegara yang berasal dari tetangga sebelah kita, Malaysia yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kedua Taman Nasional ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk dirawat di Kelola dan berbahagialah Kabupaten Kapasulu di Borneo ini karena menerima anugerah Tuhan yang luar biasa ini ini tidak ada di tempat lain ada penangkaran warna ada tadi apa yang baru ditemukan yang hanya ada satu-satunya di sini tidak ada di dunia lain dan ini punya ciri khas yang luar biasa kami akan berdoa juga akan mendukung banyak program tadi sudah saya dengar langsung ini luar biasa kita akan beropaya juga untuk melopang dan menginformasikannya ke sebelumnya baik, saya perwakilan Tuhan rumah nih untuk Kapasulu saya ucapkan selamat datang kepada anggota di BDRI terutama ada BIO Kalimantan Barat dan Sinovisia dan BIO di BD Komitid 3 yang tentunya keuntungan Kalimantan Barat berhagi-hagi terima kasih yang sudah melakukan penjalanan rakyat Pakuas�로 melihat potensi amapunitas tentang Dano Suntarum dan Taman Nasional Betung Kering saya ucapkan berbuang terima kasih banyak sebetulnya apa yang kita berkata tadi bersampaikan di kementerian membantu kami yang ada di ucap Luka KUAS ini menyampaikan aspirasi kami kita bersama-sama nanti untuk bagaimana mengembangkan potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat, terkhusus Kabupaten Perkosung. Terima kasih telah menonton!